Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pada siang hari ini saya ingin memperlihatkan cara pemasangan sirip pada rbw 4 kali 23 ukuran gedung ini jadi kita lihat pemasangan siripnya seperti ini ya kita jalan ke belakang kebetulan rbw ini pada lantai keduanya di atas tepat di atas sirip ini nanti kita gunakan plat beton jadi awalnya kita pasang sirip dulu setelah pemasangan siripnya selesai baru kita buatkan dengan penopang kita pasang penopangnya di papan sirip kemudian kita cor menggunakan plat beton yang di atasnya dilapisi di atas papan sirip itu dilapisi dengan klasibor ya jadi tidak langsung beton yang muncul nanti dibawakan tetapi dilapisi oleh klasibor yang ukuran 6 mili sehingga ya hawa panas yang ditimbulkan oleh plat beton itu akan terhalang oleh klasibor yang ukuran 6 mili namun pada siang hari ini saya akan memperlihatkan cara pemasangan sirip di atas pemasangan sirip pada bangunan yang di plat beton tekniknya akan saya jelaskan nanti ya cara pengecoran bantalan kemudian cara apa namanya pemasangan sirip ya sehingga papan sirip ini bisa kita paku tanpa harus menembus bantalan betonnya ya jadi tekniknya nanti saya akan jelaskan saya akan naik dulu ke atas ya namun sebelumnya kita berjalan dulu melihat papan siripnya sampai ke belakang kebetulan ini adalah menara sampai ke atas nanti lantai tiga yang kita jebol di samping menara ini ada keluar persegi 50 cm kita pelat juga nanti diatasnya tujuannya agar ketika tidak ada yang mau dikerjakan di sekitar menara kita mampu naik karena ada keluar 50 cm di setiap perseginya di empat kali empat ini kebetulan ukuran menara ini adalah empat kali empat ya namun tetap kita pasang yang sirip di sekeliling menara ini kurang lebih 50 cm persegi ya mari kita menuju ke lantai dua kebetulan kita sudah berada di lantai atas persiapan pengecoran plat plat beton sementara kita lihat tukangnya kerja kita lihat-lihat dulu saya akan kembali kita kepada materi untuk menjelaskan teknik pemasangan sirip pada pada rbw yang di pelat menggunakan plat beton jadi tekniknya adalah pada saat kita melakukan pengecoran bantalan kebetulan papannya adalah yang ini ya papan yang di dalam itu kita sudah ikat dengan menggunakan baut yang kemarin ada di video saya sebelumnya jadi papan ini dipasangkan baut ke dalam ya untuk mengikat papan ini tinggi pantalan ini ini adalah setinggi 30 cm nah pada saat kita lakukan pengecoran plat papan yang kita gunakan ini adalah papan lebar lebar 20 cm ya lebar 20 cm kemudian di bawahnya ini kita gunakan lebar papan lebar 10 cm namun cara pemasangannya itu kita pasang seperti ini tapi pada bagian bawah tapi pada bagian bawah sehingga pada saat papan ini dibongkar dia akan muncul beton seperti ini serata dengan papan ini ya kemudian papan ini kita tidak cabut kemudian papan ini yang menjadi penopang papan sirip seperti itu penjelasannya ya papan ini yang menjadi penopang papan sirip kemudian kemudian papan sirip ini dipaku ke dalam papan ini kemudian antara papan sirip kita pasang papan seperti ini ini berjarak 30 cm untuk mengancing papan sirip ini jadi papan sirip ini terkancing oleh dua papan ini sehingga papan siripnya tidak goyang seperti itu cara pakunya seperti ini ya kita paku dengan menggunakan paku putih paku putih biasa orang bilang paku kapal ya sehingga papan sirip ini sudah terkancing disini nah kemudian kenapa besinya muncul disini ini adalah untuk mengancing nanti besi plat yang akan melintang di atas papan sirip ini untuk menjadi plat keton seperti ini model papan siripnya kesana mungkin sekian dulu penjelasan saya tentang cara pemasangan pepan sirip pada rbw yang menggunakan plat beton sekian wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati